Anak berandalan jilid 4. Si orang SHW Tio menggeram hebat, lebih dulu mencabut pisau dari tenggorokannya, lalu menyerbu pemuda itu. Akan tetapi kala itu darah merah sudah menyembur keluar dari lukanya terlalu banyak, tentu saja kekuatan tenaganya juga turut keluar bersama darahnya. Ia berjalan belum sampai tiga langkah, sudah jatuh di tanah, tepat di bawah kaki pemuda perlente itu. Biji matanya melotot keluar, hingga matinya pun ia mungkin tidak percaya akan terjadi peristiwa seperti ini. Pemuda perlente itu menundukan kepala mengawasi orang SHW Tio yang telah rebah dengan mandi darah itu, sinar matanya masih tetap redup dan sikapnya tampak menyenangkan, katanya dengan suara lemah lembut. Aku tadi kata bahwa semua jenis pisau di dalam dunia ini boleh saja digunakan untuk membunuh orang, sekarangkah seharusnya sudah percaya, bukan tiga pengawal yang menunggang kuda itu agakannya tercengang sekali atas kejadian itu, mereka benar-benar tidak akan menduga bahwa pemuda perlente yang demikian lemah lembut dan menarik hari orang, ternyata adalah seorang iblis jahat yang bisa membunuh orang tanpa berkedip. Sehingga orang SHW Tio itu rubuh, golok dari pinggang mereka baru dihunus keluar, sambil mementak marah mereka menyerbu si pemuda perlente. Pemuda perlente itu menghela nafas, katanya, kamu semua bukan tandinganku, perlu apa harus menghantar nyawa cuma-cuma pengawal yang baru minum secawan arak itu, matanya sudah merah, tidak menunggu habis ucapan si pemuda. Ia sudah menyerang kelak pemuda perlente itu dengan sebuah goloknya. Pemuda itu tenang-tenang saja, katanya sambil tertawa dan menggelengkan kepala, sungguh hebat seranganmu. Namun ia sedikit pun tidak bergerak, tangannya hanya diangkat sedikit. Ia hanya menggunakan dua jari tangan, sudah berhasil menjepit ujung golok tadi, dan golok itu tadi seperti dibacokan di atas batu, tidak tembus di tangan itu. Pengawal itu membalikan tangannya hendak menggunakan ujung golok untuk memapas jari tangan si pemuda perlente. Dengan tiba-tiba terdengar suara seret, sebatang anak pernah sudah menancap di belakang punggung pengawal tadi, terus menembus dan keluar dari depan dadanya, darah segar menyembur keluar. Semua ini terjadinya demikian cepat dan dalam waktu sangat singkat, dua pengawal yang lain saat itu baru saja berada di depan pemuda perlente tadi, belum mereka melancarkan serangannya sudah menyaksikan kematian kawan sendiri. Tepat pas saat itu terdengar suara orang dalam kereta yang berkata lambat-lambat, kalian memang benar semua bukan tandingannya, sebaiknya lekas mundur pintu kereta lalu terbuka, dari dalamnya muncul keluar seseorang. Dalam waktu sekejap mata, semua orang yang ada di situ, bukan saja sudah menghentikan tindakannya tetapi judah hampir tidak bisa bernepas, betapa tidak selama hidup mereka, mungkin belum pernah mereka menyaksikan wanita secantik ini. Pakaian yang dikenakan oleh wanita ini sama sekali tidak terdiri dari bahan pakaian istimewa, tetapi tidak perlu pakaian macam apa saja asal melekat di tubuhnya semua bisa berubah menjadi pakaian istimewa. Ia tidak menggunakan perhiasan apa-apa, di wajahnya juga tidak memakai pupur dan listrik. Sebab baginya, perhiasan atau barang permata dan beda atau pupur sudah merupakan barang yang terlalu berlebih-lebihan. Tidak peduli betapa mahal harganya barang permata dan perhiasan, semua tak dapat membagi kecantikannya, tidak peduli betapa mahal harganya beda atau pupur dan lipstik, juga tidak bisa menambah lebay banyak kecantikan wanita ini. Kecantikan wanita ini tidak dapat dilukiskan oleh siapapun juga. Kalau ada juga sementara orang menggunakan kembang sebagai perempuan untuk seorang wanita cantik, tetapi kembang bagaimana bisa demikian menggiurkan seperti dia? Ada orang beda kata dia seperti orang dalam lukisan, tetapi pelukis mana yang kiranya sanggup melukis dia dalam keadaan seperti hidup? Bidadari dari kayangan, mungkin masih bisa dibandingkan kelemah lembutannya. Tetapi dia, demikian agungnya dia, hingga tidak peduli siapa asal melihat sepintas lalu saja terang tidak akan bisa melupakannya untuk semala lamanya. Akan tetapi dia sebaiknya tidak seperti hidup benar-benar di dalam alam dunia ini, di dalam dunia bagaimana ada wanita demikian cantik? Dia seolah-olah pada setiap waktu setiap saat bisa dengan mendadak menghilang dari muka bumi. Dia adalah perempuan tercantik dalam merimba persilatan, simpekun. Dalam waktu singkat itu, pemuda perlentak itu juga seolah-olah sudah berhenti bernapas. Sikap di wajahnya dengan mendadak berubah sangat aneh, sudah tentu merasa terkejut dan terheran-heran, juga merasa mengiri, sudah merasa silau oleh kecantikan perempuan itu, itu adalah reaksi setiap kaum pria jikalau berhadapan dengan wanita cantik luar biasa. Yang aneh ialah, sinar matanya itu seolah-olah mengandung dengki. Tetapi sesaat kemudian, ia sudah tertawa. Tertawanya itu demikian kekanak-kanakan, demikian menyenangkan, sedang sepasang matanya terus menatap wajah simpekun, lalu berkata sambil tersenyum, ada orang kata perempuan yang pintar semua tidak cantik, perempuan yang cantik sebaliknya tidak pintar, sebab mereka repot menghiasi wajahnya sendiri, hingga sudah tidak ada waktu untuk mengurusi hatinya sendiri yang menghela nafas perlahan, baru berkata lagi, aku sekarang baru tahu bahwa ucapan ini tidak semuanya benar. Sementara itu simpekun sudah turun dari atas keretanya, lalu berjalan ke hadapan pemuda perlente itu. Meskipun di dalam matanya sudah menunjukkan kemarahannya, tetapi ia jelas sedang mengendalikan perasaannya. Dalam hidupnya itu, selalu mendidik dirinya untuk menjadi seorang wanita agung yang benar-benar harus dapat menindih perasaan marah, sedih, girang, segala perasaan yang terkandung dalam hatinya. Sekalipun ia tidak dapat menahan perasaannya dan mau mengeluarkan air mata, juga lebih dahulu menyekap dirinya di dalam kamar. Is berdiri di hadapan pemuda itu dengan tenang, mendengarkan ucapan yang keluar dari mulut pemuda perlente tadi. Selama hidupnya itu, ia belum pernah memotong ucapan orang lain, sebab perbuatan semacam itu juga merupakan suatu perbuatan yang tidak sopan, ia sudah lama belajar harus berbicara sesedikit mungkin banyak dengan sebanyak mungkin. Sehingga pemuda perlente itu sudah habis mengucapkan perkataannya, ia baru bertanya lambat-lambat, siapa nama Kongcu yang mulia aku hanya seorang yang tidak terkenal namanya, bagaimana dapat dibandingkan nama Besenonasim? Nama dan shiku ini, sebetulnya maluku ucapkan di hadapan Nonasim, baiknya jangan disebutkan sajalah simpet kun ternyata juga tidak bertanya lagi. Apa yang tidak suka diucapkan oleh orang lain, ia tidak mau bertanya lagi. Ia mengawasi jenazah orang-orangnya di tanah sebentar, lalu bertanya, dua orang ini entah Kongcu yang membunuhnya atau bukan apakah Nonasim tadi pernah melihat aku membunuh orang simpet kun menganggukan kepala. Pemuda perlente itu kembali tertawa dan berkata, kalau Nonasim sudah melihat sendiri perlu apa tanya lagi hanya disebabkan Kongcu tidak mirip dengan seorang yang kejam dan buas. Terima kasih atas pujian Nonasim, tetapi, peribahasa ada kata, tahu orangnya tahu mukanya tetapi tidak tahu isi hantinya, ucapan ini harap Nonasim perhatikan baik-baik. Kongcu sudah membunuh mereka, Apakah lantaran mereka itu mempunyai permusuhan dengan Kongcu itu juga tidak kalau begitu, apakah mereka pernah berlaku tidak sopan terhadap Kongcu sekalipun mereka berlaku tidak sopan terhadapku, bagaimana aku bisa berpikiran seperti mereka kalau demikian halnya, mengapa Kongcu membunuh mereka? Ini benar dua membuat orang tidak habis mengerti. Pemuda perlente itu tertawa, katanya, apakah Nona hendak mendapatkan penjelasannya sekarang juga simpetkun mengerutkan alisnya tidak membuka mulut lagi. Dua orang itu berbicara dengan sikap sopan santun, sedikitpun tidak ada yang dihinggapi oleh emosi yang meluap dua tetapi orang lain yang menyaksikan semua pada tercengang, hanya si Yau Capetlong masih terus rebah telentang di sana tidak bergerak, agaknya sudah tidur seperti orang mati. Sesaat kemudian, simpetkun tiba dua berkata, silahkan pemuda perlente itu tercengang, tanyanya, silahkan apa silahkan turun tangan, wajah merah pemuda perlente tadi kini mendadak berubah menjadi pucat pasi, lalu katanya, turun, tangan, Apakah kau menghendaki aku berkelahi denganmu tanpa sebab Kong Cu membunuh mereka? Sudah tentu ada maksudnya. Karena aku tak dapat mengorek keterangan darimu, terpaksa hanya dengan kekuatan tenaga kita mencari keadilan, hanya, hanya, Nona, kau adalah jago pedang kenamaan di dalam dunia Kang O, sedang aku hanya seorang anak kecil, bagaimana dapat melawanmu Kong Cu juga tidak perlu merendahkan diri, silahkan, aku tahu, aku tahu, kau tentunya ingin membunuh aku, untuk membayar nyawa mereka, pemuda perlente itu agaknya ketakutan setengah mati, hingga suaranya juga jadi kedengaran tergetar. Membunuh orang harus membayar dengan nyawa, hal ini memang sedah sewajarnya, aku hanya membunuh dua budakmu saja, dan kau hendak mengambil nyawaku, kau, kau berbuat demikian sesungguhnya juga terlalu kejam, biar budak sekalipun juga mempunyai nyawa. Betul tidak sepasang mata pemuda perlente itu sudah merah, dengan tiba-dua ia berlutut dan berkata sambil menangis, aku telah ketelepasan tangan membunuh mereka, Enci, ampunilah kesalahanku. Aku tahu Enci bukan saja cantik, tetapi hatinya juga sangat baik, pasti tidak akan tega membunuh seorang anak kecil seperti aku ini, tadi sebelum ia melakukan pembunuhan bicaranya bukan saja teratur baik, tetapi juga seperti orang tua yang sudah banyak pengalaman, tetapi saat itu dengan mendadak berubah kelakuannya seperti seorang anak kecil yang nakal. Hal ini membuat Simpekun jadi tercengang. Urusan dan akal muslihat orang dua dunia Kang Owia sebetulnya jarang menghadapi. Bertemu dengan orang semacam ini, membuat ia semakin tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Pemuda perlente itu kini sudah mengucurkan air mata, katanya dengan suara gemetaran, Enci, jikalau kau masih penasaran, baiklah kau pilih dua orangku yang mana saja, bunuhlah mereka, bagaimana pikiran Enci Tanda Seru tidak peduli siapa saja, terhadap seorang anak seperti ia itu, orang manapun tidak tega turun tangan. Apalagi Simpekun. Siapa duga, justru pada saat itu, anak kecil yang menunjukkan sikap meminta-minta diampuni itu, dengan mendadak bergelindingan di tanah, kaki kirinya menyapu kaki Simpekun, sedang kaki kanan menendang bagian bawah perut, tangan kiri dan kanan, secepat kilat melancarkan 7-8 jenis senjata rahasia, ada yang mengandung kekuatan tenaga demikian hebat, ada yang berputaran di sekitar tubuh Simpekun. Kedua tangannya itu tadi jelas kosong tidak membawa apa dua, tetapi saat itu dengan mendadak ada 7-8 jenis senjata rahasia yang berlainan bentuknya telah melesat keluar dari tangannya dengan berbareng, benar dua dapat membuat orang tidak habis pikir, entah dari mana senjata rahasia itu diambilnya. Simpekun ternyata masih tidak bergerak sedikit pun juga, ia hanya mengerutkan alisnya, lengan jubahnya yang panjang sudah menggulung, hingga 7-8 jenis senjata rahasia itu telah digulung semua, dan sudah tidak tampak lagi bayangannya. Keluarga Sim memang terkenal di dalam dunia tentang senjata rahasianya Jarumas, setiap orang yang bisa menggunakan senjata rahasia, sudah tentu juga bisa menyambut atau mengelak, Simpekun yang hatinya lemah lembut, meskipun kalau menggunakan senjata rahasia itu cukup cepat, cukup jitu, tetapi kurang kejamnya. Simpekun tahu itu. Ia selalu anggap caranya Seng anak menggunakan senjata rahasia masih belum terlatih baik, apabila ketemu dengan lawan tangguh, pasti akan mendapat kerugian. Maka dari itu Simpekun suruh dia bertekun mempelajari semacam ilmu, bagaimana harus menyambut serangan senjata rahasia orang lain. Begitulah, dalam gerakannya dengan menggunakan lengan bajunya tadi, ia menggunakannya seolah dua tidak bertenaga, namun benar dua merupakan suatu ilmu tertinggi di dalam rimba persilatan. Gerak kakinya juga demikian lincah dan indah, bahkan berhasil baik mengelakkan setiap serangan dari pemuda perlente itu, ia hanya menggerakkan sedikit saja sepasang kakinya sudah berhasil mengelakkan serangan sepasang kaki pemuda perlente itu, yang dinamakan ilmu serangan Wanyo Tue. Tak ia sangka bahwa pemuda perlente itu masih memiliki banyak macam ilmu serangannya, benar dua membuat orang tidak dapat membayangkannya meskipun kedua kakinya sudah menendang, namun dalam sepatunya masih disembunyikan dua bilah golok. Meskipun tujuh-delapan jenis senjata rahasianya tadi sudah mengenakan tempat kosong, namun dari dalam lengan bajunya kembali sudah mengepulkan dua macam asap yang sangat ringan. Simpek pun hanya merasakan kakinya kesemutan, seperti diantuk nyamuk, selanjutnya ia telah dapat mencium bau harumnya bunga. Dan kejadian selanjutnya, ia sudah tidak ketahui lagi. Binatang landak dan pada saat itulah pemuda perlente tadi baru bangkit berdiri lagi dengan wajah berseri-seri, ia membersihkan kotoran abu di pakaiannya, memandang simpek pun yang rubuh menggelepak di tanah, katanya sambil tertawa bangga, Enciku yang baik kepandayan ilmu benar dua cukup hebat, cuma sayang kepandayanmu ini hanya dapat diperlihatkan kepada orang lain, sedikit pun tidak ada gunanya, dengan tiba-dua terdengar suara tepukan tangan. Pemuda perlente itu dengan cepat memutar tubuhnya, ia segera menampak sepasang metu yang memancarkan sinar terang. Suara orang yang menepuk tangan tadi bukan lain daripada si Yau Capitlong. Tadi si Yau Capitlong jelas sudah dalam keadaan mabuk dan tidak ingat diri lagi, tetapi sekarang dari sinar matanya itu tidak menunjukkan sedikit pun juga tentang mabuknya, ia malah memandang pemuda perlente sambil tertawa, kemudian berkata, Adik kecil, kau benar dua memiliki kepandayan yang cukup berarti, aku sangat kagum sekali. Pemuda perlente itu mengedip duakan matanya lalu berkata, Terima kasih atas pujianmu, aku sebetulnya tidak berani menerima, ku pernah dengar orang kata bahwa dahulu Jilehut yang mempunyai tangan seribu, di seluruh tubuhnya ada terdapat senjata rahasia, hal ini mirip dengan binatang landak, sehingga disentuh saja pun tidak boleh, ku tidak sangka Laote juga merupakan seskor binatang landak kecil. Berkata si Yau Capitlong dengan sindirannya dengan terus terang, aku juga hanya mempunyai kepandayan itu saja, tidak memiliki kepandayan lain lagi, berkata pemuda perlente sambil tertawa. Dua pengawal simpek kun saat itu juga sudah dikejutkan hingga pada berdiri terpaku, saat itu dengan mendadak mereka menjadi marah dan menyerbu si pemuda sambil mengacungkan golok masing-masing, tampaknya sudah bertekad hendak mengadu jiwa dengannya. Mulut pemuda perlente masih berbicara, bibirnya masih tersungging senyuman, kepalanya menolah pun tidak, hanya agak membungkukan tubuhnya, seolah dua hendak minta maaf kepada si Yau Capitlong. Ikat pinggang batu kemala dipinggangnya pada saat ia baru saja membungkukan badannya terdengar suara terputusnya ikat pinggang, dari ikat pinggang itu sudah menyembur jarum parak bagaikan hujan. Dua pengawal simpek kun baru saja melangkah maju dua langkah, matanya menjadi kabur, mereka hendak mengelap sudah tidak keburu lagi, sedang jarum tadi sudah menyerang muka mereka bagaikan turunnya hujan. Dua orang tadi menjerit, jatuh rubuh di tanah, muka mereka dirasakan getal dan nyeri, hingga tidak dapat ditahannya lagi maka lalu menghabiskan jiwanya sendiri dengan membacokan goloknya di leher masing-masing. Wajah si Yau Capitlong juga berubah, katanya sambil menghela nafas panjang. Kiranya ucapanmu sepatah pun juga tidak dapat dipercaya, pemuda perlente itu menepuk-nepukan tangan, katanya sambil tertawa, ini memang benar adalah wasiatku yang terakhir, aku tidak membohongimu, aku telah anggapkah sebagai kawanku, mari, kalau kau tidak mabuk kita boleh minum dua cawan lagi, aku sudah tak ingin minum lagi, arak itu memang benar dua tidak ada racunnya, aku benar dua tidak membohongimu, meskipun aku suka minum arak yang tidak menggunakan uang, tapi aku masih bukan setan arak, jikalau dalam arak itu ada racunnya, kau pikir apakah aku masih bisa minum lagi? berkata siya ucapit long sambil menghela nafas. Meta pemuda perlente itu bergerak berputaran, katanya sambil tertawa, aku lihat sekalipun arak itu ada racunnya, kau tentu juga belum tahu, kalau begitu kau keliru, aku bukannya tidak tahu, kalau aku tidak tahu siapa lagi yang tahu apakah terhadap aku sudah ada pikiran siap-siaga lebih dahulu. Kau lihat apa aku ini mirip dengan orang jahat tentang kau bukan saja tampaknya masih kekanakduaan, tetapi juga menyenangkan, sampaikan kakek hidung merah ini yang tampaknya juga mirip orang jahat. Aku sebetulnya juga tidak menduga bahwa ia juga ternyata sudah sekomplot denganmu, kemudian dengan kera bagaimana kau mengetahuinya orang tua yang sudah berjualan arak beberapa puluh tahun lamanya, menciduk arak pasti cepat dan gapah, tetapi sewaktu ia menciduk arak malah sering dua araknya tumpah keluar, menjual arak dengan kera demikian, bukankah akan menjadi rugi pemuda perlente mendelikan matanya kepada kakek hidung merah, katanya pula sambil tertawa, kalau benarkah sudah tahu kita bukanlah orang baik. Apa sebab kau tidak lekas pergi? Tahukah kau apa sebabnya aku datang ke sini? Tidak tahu, aku datang kemari, ialah lantaran hendak menunggu kau, pemuda perlente juga tercengang, tanyanya, menunggu aku? Bagaimana kau tahu aku bisa datang kemari oleh karena simpekun juga pasti akan lewat di tempat ini? Pemuda perlente itu menatap wajah si Yau Capit Long, katanya, tampaknya, kau benar dua mengetahui tidak sedikit urusan orang lain, aku masih tahu bahwa kau pandai mengarang. Menulis karangan bertanya pemuda perlente itu terkejut. Si Yau Capit Long hanya tertawa, kemudian berkata, memotong manjangan ada lebih baik memotong kepala, dapat menggunakan golok ini untuk memenggal kepala orang seluruh negeri, bukankah sangat menyenangkan, kata dua ini kecuali kau siapa lagi yang dapat mengarangnya wajah pemuda perlente itu menjadi pucat pasti seketika. Si Yau Capit Long mendadak berkata lagi, meskipun kau tidak pernah melihat aku tetapi aku sudah pernah melihatmu, bahkan masih tahu kau mempunyai satu nama yang sangat tunik, ialah Si Yau Kong Chu, kali ini lama sekali, Si Yau Kong Chu baru tertawa. Tertawanya itu menyenangkan hati orang, ia berkata dengan suara lemah lembut, kau sebetulnya tahu tidak sedikit urusan, cuma sayang masih ada satu hal yang kau masih belum tahu, oh harapnya meskipun tidak beracun, tetapi pindang telurnya ada racunnya, oh kau tidak percaya jikalau dalam telur itu ada racunnya, aku tadi makan sebutir, mengapa sampai sekarang masih belum mati Si Yau Kong Chu tertawa, lalu katanya, jikalau minum arak terlalu banyak, racun bekerjanya bisa menjadi lambat, kalau begitu minum banyak arak juga ada baiknya, apalagi racun yang kugunakan, bekerjanya semua tidak cepat, sebab aku tidak suka melihat orang mati terlalu cepat, menyaksikan orang mati lambat. 2. Bukan saja merupakan suatu hal yang aneh, juga sangat mengembirakan, Si Yau Capet Long menghela nafas panjang, mulutnya menggumam, anak yang baru berusia 10 tahun lebih, sudah mempunyai hati demikian kejam, aku benar 2 tidak tahu dia itu bagaimana dilahirkan, aku juga tidak tahu bagaimana kau dilahirkan, tetapi aku tahu benar bagaimana kau nanti akan mati, Si Yau Capet Long mendadak tertawa lagi, katanya, mati karena makan racun pindang telur. Betul tidak? Kalau begitu biarlah aku makan sebutir lagi. Perlahan 2 ia membuka tangannya dan dalam tangan entah dari mana dapatnya benar-benar ada sebutir telur pindang. Ia menggerakkan tangannya, telur itu sudah terlempar ke atas, kemudian ia mendongakan kepala dan membuka lebar mulutnya, telur itu sudah turun dan masuk ke mulutnya, dengan satu kunyahan telur itu sudah berada dalam perutnya. Rasanya benar 2 boleh juga, biarlah aku makan sebutir lagi, kembali ia membuka tangannya, di dalam telapakan tangannya entah bagaimana ia sudah dapatkan sebutir telur pindang lagi. Dengan care seperti tadi, ia memakan telurnya itu. Tetapi ketika ia membuka lagi tangannya, di dalam tangannya itu kembali masih ada telurnya lagi. Metus setiap orang semua menyaksikannya, tetapi siapapun tidak tahu ia menggunakan care bagaimana untuk mendapatkan telur yang tiada habis duanya itu. Xiao Capitlong berkata sambil tertawa, aku bukanlah ayam induk, tetapi mengapa sebaliknya bisa bertelur? Kalian kata heran atau tidak. Xiao Kongcu berdiam lama, lalu menghela nafas dan berkata, kali ini benar 2 salah pandanganku terhadap dirimu, kalau kau sudah mengetahui bahwa kakek hidung merah itu adalah orangku, bagaimana kau mau makan telur pindangnya kau tentunya mengerti sendiri, berkata Xiao Capitlong sambil tertawa besar. Ada peribahasa yang berkata, mabuk dapat menghilangkan kesusahan hati, kau tadi sudah mabuk, tidak seharusnya mendusin, Oh orang yang mabuk arak, begitu mendusin maka berbagai pikiran datang mengganggu lagi, tapi aku seperti tidak ada pikiran apa dua yang mengganggu, hanya orang mati saja yang tidak terganggu pikirannya, apakah aku ini orang mati meskipun kau masih bukan orang mati, tetapi juga sudah hampir waktunya, apakah kau ingin membunuh aku ini kau hanya dapat sesalkan dirimu sendiri, karena kau tahu terlalu banyak, kau tadi masih berkata anggap aku sebagai kawan, apa sekarang kau tega turun tangan Xiao Kong Chu tertawa, dan berkata, kalau tiba saatnya diperlukan. Sekalipun istri sendiri juga bisa dibunuh, apalagi cuma kawan. Xiao Capitlong menghela nafas, mulutnya menggumam, tampaknya istilah kawan ini semakin tidak berharga lagi, ia perlahan dua bangkit berdiri, tiba dua berkata, tetapi kau tadi sudah pernah kata aku adalah kawanmu, aku juga tidak ingin membohongimu, kau hendak membunuh aku tidaklah mudah, kepandaya ilmu silatku meskipun tidak baik, tetapi sangat berguna, bagaimanapun juga aku ingin menyaksikan dengan mati kepala sendiri, dengan mendadak ia melakukan satu gerakan tangan, dan sesaat kemudian orangnya sudah melesat ke atas pohon. Sesaat kemudian terdengar gerakan anak panah yang menghembuskan anak panah bagaikan hujan. Orang ini sudah terlatih baik, turun tangan semuanya demikian cepat, tetapi Xiao Capitlong yang tadi jelas berdiri di bawah pohon, ketika anak panah menghujani dirinya, orangnya sudah tidak tertampak lagi. Xiao Capitlong baru saja melompat ke atas pohon, sudah menampak Xiao Capitlong sudah berada di atas pohon, dan memandangnya dengan wajah berseri dua. Xiao Capitlong ternyata sudah lebih dulu berada di atas pohon menantikan kedatangannya. Xiao Capitlong terkejut, ia berkata sambil tertawa dibuat dua, kiranya ilmu meringankan tubuhmu juga cukup hebat, masih boleh juga, tapi aku juga tahu bagaimana dengan ilmu kepandaya ilmumu yang lain, sementara mulutnya masih berbicara, tangan si pemuda perlente tidak diam, di dalam waktu yang sangat singkat, dia sudah mengeluarkan serangan sampai tujuh kali. Kecepatan tangan pemuda kecil ini memang luar biasa, hanya di dalam sekejap mata, aneka macam tipu telah dikeluarkan olehnya, dari tujuh pukulan tadi, terselip juga variasi dua indah yang menarik, diseling oleh tipu dua muslihat yang luar biasa, perubahan dua dan kombinasi dua membayangi pukulan duanya, yang mana pukulan keras dan yang mana menjadi pukulan variasi, sulit sekali dilihat dengan mata. Prinsip ini hanya berlaku untuk orang lain saja. Tapi, tidak berlaku untuk Xiao Capitlong. Xiao Capitlong bukanlah seorang manusia biasa, dia dapat membedakan tipu mana yang boleh dilakan, dan tipu mana yang tidak boleh dilakan. Bayangannya bergeser, semua serangan dua seng lawan telah menubruk tempat kosong. Pemuda perlente gagal menyergap orang, di saat itu juga dia mengibaskan sepasang tangan, terdengar suara yang gemerincing sepuluh macam benda menyerang Xiao Capitlong, itulah kuku dua palsu. Ternyata, si pemuda perlente menggunakan kuku dua palsu, dengan adanya senjata istimewa itu, musuh mudah dipedayakan olehnya. Kini dia menggunakan senjata di luar dugaan itu, menyerang lima tempat jalan darah di tubuh Xiao Capitlong. Jari dua tangan si pemuda begitu halus dan licin, seharusnya dipasang pada tangan seorang wanita. Seperti juga hati wanita, tangan-tangan halus dengan jari dua halus itu tidak mudah diselidiki. Tidak ada orang yang tahu, bahwa sepuluh jari kuku si pemuda perlente bisa dilepas dan bisa digunakan sebagai senjata rahasia. Xiao Capitlong juga tidak tahu akan rahasia ini. Terdengar suara jeritan Xiao Capitlong, dengan sepasang tangan menekap dada, tubuh Xiao Capitlong terjungkal dari atas pohon. Si pemuda perlente tertawa, dia mengeluarkan ocahannya yang menandakan betapa angkuhnya manusia ini. Katanya, jangan dikira, aku tidak mempunyai senjata-senjata ampuh. Bila mana kau terlalu memandang rendah pada diriku, itulah suatu kesalahan yang terbesar, tubuhnya melesat dari ranting pohon yang diinjak, dia juga melayang turun. Tiba-tiba, satu suara berkata, kau masih mempunyai senjata ampuh yang lainnya itulah suara Xiao Capitlong. Entah dengan kele bagaimana, Xiao Capitlong yang sudah jatuh dari atas pohon itu bangkit berdiri lagi. Dengan senyumnya yang berseri-seri, dia berkata kepada si pemuda perlente. Telapak tangan Xiao Capitlong direntangkan, maka, di sana berjejarlah sepuluh jari-jari kuku palsu dari si pemuda perlente itu. Benda-benda tersebut sangat tipis sekali. Wajah si pemuda perlente berubah. Kau, 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 dia menjadi begitu gugup. Jangan takut, menggoda si Xiao Capitlong. Aku belum mati, si pemuda perlente membentak, siapa kau aku seorang manusia biasa, mengapa, aku kurang senang bila mana dijadikan umpan, seperti pancingan ikan, suara Xiao Capitlong sangat tenang. Au, tiba-tiba tubuh si pemuda perlente itu jatuh terlentang. Di saat yang bersamaan, dari ujung kaki bajunya ada mengeluarkan asap tebal, BSSS, mengepulah asap itu, mengeruhkan suasana di sekitarnya. Api pun turut menyembur keluar dari benda ajaib tadi. Lagi-lagi senjata ampuh luar biasa dari si pemuda perlente. Semacam roket kecil di jaman sekarang. Roket kecil yang menyemburkan api dan diselubungi oleh asap itu menyerang Xiao Capitlong. Rumput di tempat itu segera terbakar, senjata rahasia sebangsa roket itu dibuat dari bahan-bahan kimia yang tidak mudah padam. Lama sekali api berkobar-kobar di tempat itu, meluas ke sekitarnya. Si pemuda perlente mengundurkan diri, menjauhkan diri dari api itu. Dia hendak mendengarkan suara jeritan Xiao Capitlong yang dilalap api. Lama sekali suara yang dinantinatikan olehnya itu tidak kunjung datang. Inilah gelagat buruk. Cepat-cepat si pemuda perlente menolahkan diri, di sana, di belakang dirinya sudah berdiri seseorang. Siapa lagi diakalau bukan Xiao Capitlong. Xiao Capitlong memperlihatkan senyumnya, katanya, senjata ampuh yang kedua juga sudah muncul, bagus sekali pemuda itu mengertak gigi. Xiao Capitlong, geramnya marah sekali. Biar aku adu jiwa denganmu, Xiao Capitlong tertawa lagi. Aku dulu mau mengadu jiwa denganmu, katanya riang. Tangan si pemuda perlente yang diletakkan di inggang diserat panjang, maka bertambahlah lain senjata ampuh, itulah ikat inggang yang sangat tipis, hitam berkilat, dapat digunakan sebagai cambuk dan amat praktis untuk dipakai menyerang orang yang berada pada jarak jauh. Wing, disabatkannya cambuk tipis hitam itu ke arah Xiao Capitlong. Serangan ini bukan serangan cambuk biasa, diluruskan keras sekali, lebih mirip dengan tipu-tipu gerakan ilmu pedang. Dalam sekejap matusi pemuda perlente mengancam tujuh jalan darah lawannya. Xiao Capitlong memperhatikan betul-betul ilmu yang diperlihatkan oleh lawannya banyak persamaannya dengan ilmu pedang dari daerah Heilem. Tapi bukan ilmu pedang Heilem. Kiam Hoat. Belum pernah Xiao Capitlong menyaksikan ilmu cambuk pedang serupa ini. Tubuh Xiao Capitlong bergerak-gerak sangat cepat, dia berlompat-lompatan menyingkirkan diri dari ancaman ujung cambuk ikat pinggang lawan, empat gerakan yang sama lagi dilakukan, tiba-tiba dia merentangkan sepasang tangan, dan ditepukannya ke depan, sangat keras sekali, sehingga menimbulkan suara tepukan. Plak! Ujung cambuk ikat pinggang si pemuda perlente sudah berada di dalam sepasang telapak tangannya, itulah genjetan yang disertai tenaga dalam. Dua orang itu berhenti bersilat. Masing-masing dam tak bergerak. Cambuk ikat pinggang hitam dapat diluruskan panjang, tentu saja harus disertai dengan tenaga dalam. Pada saat seperti itu, tenaga dalam si pemuda perlente tidak ada tempat penyaluran, dia mulai menarik ke belakang. Sio Capit Long melepaskan rangkepan telapak tangannya. Dan dua bayangan itu pun terpisah kembali, hampir si pemuda perlente jatuh terlentang ke belakang. Mengetahui bukan tandingan Sio Capit Long, pemuda perlente itu meletihkan diri, gerakan ini disertai dengan taburan benda hitam, lagi-lagi terjadi hawa peperangan, gelap pekat menyesatkan pandangan mata. Permainan bahan-bahan kimia pemuda ini memang banyak sekali. Pemuda perlente itu melarikan diri. Dari suasana perang yang penuh kabut hitam dan kabut putih, disertai oleh api merah itu, terselinglah suaranya, Sio Capit Long, ilmu kepandai yang ku memang tidak dapat menandingimu, selamat tinggal, suara yang terakhir sudah terdengar jauh sekali. Dia sudah dapat menduga siapa si jago gagah perkasa yang menjadi tandingannya. Kecuali Sio Capit Long, tidak mungkin ada jago kedua. Tapi Sio Capit Long sudah tidak berada di tempat itu. Suara si pemuda perlente begitu senang sekali, dia menganggap sudah berhasil menyingkirkan diri dari gangguan Sio Capit Long. Karena itu dia menoleh ke arah kabut hitam yang mengepul naik tinggi itu, tanpa membuat perhitungan yang lebih masak lagi. Kini dia siap melanjutkan perjalanan. Badannya bergerak ke belakang, siut, meluncur jauh. Tiba-tiba, wajahnya berubah. Berdiri di depan pemuda itu adalah seorang laki-laki berbaju biru, berikat pinggang biru juga, dengan sepasang matanya yang bersinar tajam, memandang segala gerak-gerik si pemuda perlente, di bibirnya tersungging senyuman mengejek, maka terlihatlah jelas, bagaimana bentuk kumisnya yang cukup merayu itu. Sio Capit Long. Betul. Sio Capit Long sudah menunggu lama di tempat itu. Bagaikan ketemu hantu di siang hari bolong, si pemuda membalikan badan, dan lari cepat sekali. Dari belakangnya, terdengar suara Sio Capit Long, ke mana kau hendak melarikan diri. Mungkinkah sudah kehabisan senjata ampuh hanya dua kali geseran badan, Sio Capit Long sudah berhasil menghadang jalan orang. Si pemuda meringis, hampir dah menangis, dengan suara yang merengek minta dikasihani, dia berkata, Kali ini betul-betul aku kehabisan senjata. Betul-betul kehabisan senjata. Tidak ada senjata ampuh lainnya, Sio Capit Long tertawa-tawar, kemudian berkata, Terlebih-lebih lagi, setelah kau kehabisan senjata ampuh. Jangan harap kau dapat melarikan diri, pemuda itu berkata lagi, Sio Capit Long, Mengapakah selalu menggagalkan rencanaku? Apakah karena adanya si cantik jelita Simpekun? Bolehlah, akanku serahkan dia kepadamu, untuk persembahanmu yang seperti ini, aku mengucapkan banyak terima kasih, berkata Sio Capit Long. Bolehkah aku pergi dari tempat ini merengek lagi pemuda itu? Belum bisa, jawaban Sio Capit Long sangat tegas. Mengapa belum waktunya kau pergi? Mungkinkah, mungkinkah hendak meminta Golokwa Lioktu? Golokwa Lioktu tidak berada pada badanmu, tidak perlu harus kuminta darimu, bilakah kau hendak memintanya bertanya si pemuda penuh harapan. Bukan soal meminta atau tidak minta Golokwa Lioktu, berkata Sio Capit Long. Perlahan, hari ini, aku harus membuat perhitungan denganmu, perhitungan apa Sio Capit Long menyedot nafas dalam-dalam, katanya, aku, Sio Capit Long, belum pernah menyaksikan manusia kejam buah seperti kau ini, hanya dalam waktu sekejap kau dapat membunuh empat orang, seolah-olah bukan jiwa hidup ciptaan Tuhan, kau sendiri, baikkah hatimu setidak-tidaknya, aku tidak lebih jahat daripadamu, kau tidak puas melihat aku dapat membunuh empat orang itu tentu saja, mengapa kau tidak menolong mereka, sebelum aku turun tangan kepada mereka Sio Capit Long menghela nafas, katanya sedih, tentu saja aku akan menolong jiwa empat orang itu, kalau gerakanmu tidak terlalu cepat. Sayang kau terlalu kejam, berkepanda yang tinggi pula. Sebelum aku tahu apa yang harus kulakukan, jiwa keempat orang itu sudah kau layangkan ke alembaka. Inilah salah perhitungan, segala sesuatu telah terjadi, jiwa orang-orang itu tidak bisa ditarik kembali. Tidak mungkin menghidupkan seorang yang sudah mati. Apalagi sekaligus empat orang jiwa, mungkinkah kau mau menyembahyangi mereka orang yang hendakku sembahyangi adalah, kau, Sio Capit Long menudingkan jarinya. Wajah pemuda itu menjadi pucat pasti seolah-olah tidak berdarah lagi. Kau, dia menjadi gemetar. Kau hendak membunuhku aku tidak suka membunuh orang, berkata Sio Capit Long tenang. Tetapi aku tidak pantang melakukan pembunuhan. Apalagi kepada manusia terkutuk yang sebangsamu ini, lebih baik tidak memandang bulu lagi. Umurmu masih belum cukup dewasa, toh sudah mempunyai kekejaman yang seperti itu, bagaimana jadinya bilakah sudah mempunyai pikiran yang lebih masa? Beberapa tahun lagi, dunia akan dijungkir balikan olehmu. Karena itu, aku harus membunuh. Di cemburu wanita mendengar ancaman kata-kata yang terakhir dari apa yang dicetuskan oleh Sio Capit Long, tiba-tiba saja, pemuda kecil itu tertawa. Ker, tertawanya di akali ini lain sekali, tidak lagi mengandung kekejaman, juga tidak disertai kelicirkan, tertawanya begitu menawan hati, inilah tertawa seorang perawan yang bisa meruntuhkan iman seorang laki-laki, menggiurkan sekali. Setelah melakukan suatu gerakan yang lebih menantang, pemuda kecil itu berkata, Mungkinkah aku belum cukup dewasa seperti membuat suatu atraksi seni tari tontonan istimewa, perlahan-lahan pemuda itu meloloskan baju atasnya. Sio Capit Long menduga kepada tipu muslihat baru dari lawannya, tapi dia tidak takut, dan untuk mempersingkat terjadinya duel yang akan datang, tangan laki-laki ini bergerak cepat, giliran daya yang menyerang si pemuda kecil. Kecepatan tangan Sio Capit Long sangat menakjubkan. Belum pernah ada orang yang dapat menyingkirkan diri dari serangan ini, belum pernah ada orang yang dapat menandingi kecepatan tangan ini. Dan betul-betul hal itu terjadi. Sio Capit Long membuat suatu gerakan yang biasa saja, tapi kecepatan yang luar biasa, itulah kecepatan suara halilintar di angkasa. Secepat itu pula, tangan Sio Capit Long sudah mampir di pundak lawannya. Kita katakan tangan itu mampir, karena belum melakukan sesuatu apa. Ini pun sudah cukup berbahaya, bila mantokoh silat lainnya, setelah dimampiri atau dielus oleh tangan Sio Capit Long tidak mungkin orang itu dapat meloloskan diri lagi. Lain lagi halnya dengan pemuda kecil yang mempunyai hati kejam itu, kelicinannya tidak kalah dari binatang apapun juga, kegesitannya memang luar biasa, dengan bentuk tubuhnya yang begitu kecil, lebih memudahkan dia bergerak. Tampak dia merosotkan diri, seret, dan dibarengi oleh satu suara robekan kain baju, berhasil juga si pemuda perlente meloloskan diri dari cengkeraman maut Sio Capit Long. Yang berhasil ditangkap Sio Capit Long hanya selembar baju depan pemuda itu. Apakah yang terjadi? Sesudah baju depan si pemuda tersobek sebagian? Suatu pemandangan yang indah menarik lantas terbentang di depan mata. Ternyata, pemuda perlente itu bukanlah seorang laki-laki, dia adalah seorang wanita yang mengenakan pakaian pria. Sepasang tumpukan daging putih meletak menonjol keluar menerobos sobekan kainnya. Seorang anak perawan yang baru mulai akan meningkat dewasa. Si kecil perlente adalah seorang anak perawan, betul dia mengenakan pakaian laki-laki setelah terjadinya kejadian ini, terbongkarlah segala rahasianya. Sio Capit Long terpaku di tempat. Wajah pemuda kecil itu bersembuh merah, dia menjadi sangat malu sekali, kerus Sio Capit Long merobek baju depannya itu adalah suatu perbuatan yang sangat kurang ajar sekali. Di saat Sio Capit Long belum tahu apa yang harus diperbuat olehnya, gadis itu sudah mulai menangis sedih, sambil menjatuhkan diri menubruk dada Sio Capit Long. Semacam parfum yang tidak terdapat pada toko-toko penjual bahan-bahan kimia menyerang hidung Sio Capit Long. Itulah keringat perawan si pemuda kecil. Seperti mabuk ketpayang, Sio Capit Long menggunakan kedua tangannya untuk mendorong pergi gadis yang menangis di dalam pelukan dadanya yang lebar itu. Dan lagi-lagi dia terkejut sekali, tangan yang didorong itu harus segera ditarik pulang, karena apa yang disentuh oleh tangannya lebih berada di luar dugaan, itulah buah dada si pemuda kecil. Siapakah yang bisa berlaku kejam kepada seorang gadis menawan hati yang seperti pemuda perlentai itu? Tangan halus Sio Kong Chu yang kecil itu mulai merayap naik, dan akhirnya terhenti pada pundak Sio Capit Long. Kres! Dia menggunakan kuku-kuku jarinya mencakar pundak tersebut. Wajah Sio Capit Long berubah, dia marah, tangannya dikerahkan, dan memukul kepala gadis itu. Sio Kong Chu sudah tertawa cekikikan, begitu gesit sekali, licin sekali, dia sudah berhasil meloloskan diri. Dengan berdiri di depan si jago berandalan, tanpa menutup lebih dahulu sepasang buah dadanya yang terbuka itu. Sio Capit Long, katanya riang dan senang, kau masuk ke dalam perangkapku, di dalam kuku-kuku jariku tadi sudah tersedia racun buas yang jahat, itulah racun Cip Kiao Hoa Kutsan, berarti merusak tulang di dalam tujuh jam. Di dalam waktu yang sangat singkat, daging-dagingmu akan meleleh dan mencair seperti daging busuk. Masih berani kau menantangku kini apa yang dikatakan si Sio Kong Chu bukan ancaman kosong. Sio Capit Long sudah merasa akan adanya bahaya itu, dia harus segera menyingkirkan diri, atau akan mati di bawah kekejaman tangannya pemuda kecil itu. Giliran Sio Capit Long yang menjadi pecundang lawan, tubuhnya melejit, dengan satu enjotan kaki yang sangat kuat, dia melesat dan meninggalkan tempat itu. Sio Capit Long melarikan diri. Si pemuda kecil Sio Kong Chu mengusap-usap dadanya, dengan bangga dia berkata, inilah senjata ampuhku yang terakhir, senjata terampuh untuk menghadapi kaum laki-laki, senjata yang dimiliki oleh setiap wanita, dan kau, kau, Sio Capit Long. Kau tidak luput dari parapan senjata ini, gadis ini melanjutkan perjalanannya, dia harus menyelesaikan rencananya. Di saat itu, Sio Capit Long sudah lari jauh, lari jauh untuk menghidari tangan jahat Sio Kong Chu. Hanya si cantik jelita Simpet Kun yang masih melakukan perjalanan. Simpet Kun sedang diumbang ambing kamp oleh empuknya kereta mewah yang ditumpanginya. Seolah-olah mengendarai awan terbang, kereta itu membuat seng penumpang tidak mengalami penderitaan kocokan, begitu megah dan begitu empuk, segala sesuatu dispesialkan untuk manusia-manusia yang terkaya. Simpet Kun memeramkan matanya. Roda-roda kereta menggelinding terus, dengan disertai pegas-pegas empuk, hal itu tidak mengganggu ketenangan Simpet Kun. Seolah-olah terbayang, bahwa di samping dirinya duduk seng suami, seolah-olah Lian Sengpek mendampingi dirinya. Perkawinannya dengan Lian Sengpek telah berjalan 4 tahun. Selama itu, belum pernah terjadi perubahan-perubahan sifat. Lian Sengpek selalu meluluskan segala permintaannya. Hartawan manakah yang tidak kenal kepada Lian Sengpek? Tokoh silat manakah yang tidak kenal Lian Sengpek? Lian Sengpek adalah tokoh rimba persilatan yang ternama, juga mempunyai harta kekayaan yang luar biasa, karena itu namanya begitu cemerlang sekali. Simpek Kun adalah istri dari pemuda hartawan itu. Tentu saja hidup di dalam serba kecukupan. Belum pernah seng suami menentang kemauannya. Simpek Kun membuka kedua matanya yang ditutupkan sejak tadi. Lian Sengpek tidak berada di samping dirinya. Inilah suatu kenyataan. Selama empat tahun mereka menikah, belum pernah terjadi percocokan. Seharusnya suatu penghidupan yang gembira dan menyenangkan hati. Betulkah Simpek Kun puas? Belum pernah ada seorang manusia yang puas kepada kenyataan-kenyataan. Inilah suatu kenyataan. Sifat tamat manusia itu ada, tidak pernah luput dari manusia manapun. Demikian halnya keadaan si cantik jelita Simpek Kun. Dia hidup serba kecukupan, toh merasa kurang cukup puas juga. Suaminya adalah seorang pendiam yang jarang membuka mulut. Inilah ketidakpuasan yang pertama. Di dalam perjalanan ini, Lian Sengpek tidak ikut menyertainya. Inilah ketidakpuasannya yang kedua. Cumbu rayu seorang suami terhadap istrinya terlalu sedikit. Inilah yang tidak diharapkan oleh istri orang manapun juga. Seorang istri membutuhkan keuangan yang cukup. Juga membutuhkan cinta kasih yang selayaknya. Dalam hal bercinta, Lian Sengpek belum bisa memuaskan lawan jenisnya. Dia sampai hati membiarkan istrinya melakukan perjalanan seorang diri, tanpa pengawalan dari seorang suami yang dicintai. Setiap kali melakukan perjalanan jauh, Simpek Kun selalu merasa kesunyian. Setiap kali ditinggal pergi jauh oleh seng suami, Simpek Kun menjadi hidup hampa, seolah-olah makanan kurang sarinya. Dikala Lian Sengpek hendak melakukan perjalanan, Simpek Kun pernah mencegah dengan maksud dapat menyertainya. Tapi, mulutnya terkatuk. Tidak guna dia bicara. Sebagai seorang jago silat dan sebagai seorang hartawan terkemuka serta terpelajar, setiap langkah Lian Sengpek sudah direncanakan lebih dahulu masak-masak. Lian Sengpek dilahirkan sebagai pemimpin umum, sebagai tokoh rimba perselatan dan juga tokoh para hartawan-hartawan. Wanita yang bagaimanapun tidak dapat mengekang kebebasannya. Demikian juga Simpek Kun, dia tidak berhak mengekang kebebasan suaminya. Karena itu, di saat ini, dia sedang melakukan perjalanan seorang diri. Lian Sengpek adalah milik rakyat banyak. Lian Sengpek mempunyai ketajaman otak yang luar biasa. Segala sesuatu sudah dapat diperhitungkannya secara masak-masak. Setiap kali terjadi keonaran atau bencana rimba perselatan, tokoh pertama yang menerima undangan adalah Lian Sengpek. Dan kali ini tidak terkecuali. Munculnya siang Kapitlong yang menghebohkan dunia memaksa Lian Sengpek, tidak boleh tinggal peluk tangan. Dikala datang undangan yang menyiapkan Lian Sengpek, jago muda itu kurang tertarik. Dia kurang percaya bahwa siang Kapitlong itu memiliki ilmu silat tanpa tandingan sehingga sulit ditaklukan. Karena itu, mulutnya mengatakan, aku tidak mau pergi. Sebagai istrinya yang sah, Sengpek pun lebih dapat menyelami hati Seng suami. Selama mereka menikah sudah empat tahun itu, dia dididik bagaimana harus menyelami hati seorang suami. Di mulut, Lian Sengpek mengucapkan kata-kata, aku tidak mau pergi, tapi di dalam hatinya sudah memberikan jawaban yang lain. Jiwa Ksatria dari jago muda itu sudah berulang kali mengucapkan kata-kata, aku segera pergi. Sengpek pun paham akan isi hati Nurani Seng suami, karena itu dia menganjukan kepada Lian Sengpek, agar suami itu menerima bujukan Seng tamu, dan menerima undangan itu. Di sini letaknya pertentangan salah paham. Bila mana Lian Sengpek berniat menerjang Siaw Capitlong, Simpek pun tidak mempunyai niatan untuk bentrok dengan jago berandalan itu. Bila mana Lian Sengpek menolak dengan kata-kata tidak, Simpek pun memberi anjuan kepada Seng suami untuk bertanding dengannya, agar nama dan geng si Lian Sengpek tetap terpelihara. Akhirnya, Lian Sengpek menerima tawaran bantuan tenaga dan pergi. Simpek pun kecewa. Walaupun demikian, sebagai seorang istri yang arif bijaksana, dia tidak menuntut apa-apa. Inilah resiko dari seorang istri, dan dia tahu bagaimana harus membawa diri, menerima sedikit kesukaran. Lian Sengpek pergi mencari Siaw Capitlong. Simpek pun terpaksa harus menerima nasibnya begitu, dia tahu bagaimana harusnya menjadi istri Lian Sengpek yang baik. Karena itu, dia melakukan perjalanan tanpa didampingi suami tercinta. Goncangan kereta seperti mengayun ayun wanita itu. Simpek pun memeramkan kembali sepasang matanya yang boleh menandingi cahaya kerlap-kerlip bintang di langit. Hanya terdengar suara gelinding kereta yang berjalan di tanah dan batu tidak kerata. Simpek pun menerima kenyataan itu. Tiba-tiba, ujung bajunya dirasakan seperti ditarik-tarik orang. Simpek pun tidak segera membuka sepasang matanya yang terkatuk itu. Dia tahu tangan jahil yang menarik-narik bajunya sekarang ini bukanlah tangan Lian Sengpek, sebab belum pernah suami itu melakukan cumbu rayu yang berlebih-lebihan. Terlalu lama Simpek pun mengharapkan buayan asmara yang seperti ini, demikianlah dia menerima adanya kenyataan itu. Siapakah tangan jahil yang menarik-narik ujung baju Simpek pun? Kesenangan Simpek pun menjadi terganggu manakala teringat akan kejadian tadi, seorang kanak-kanak yang baru meningkat dewasa, sisya Okong Chu yang kejam dan berhati telengas itu. Keringat dingin membasahi sekujur pakaian sinyonya cantik jelita. Dengan satu teriakan kaget Simpek pun membuka sepasang matanya. Betul-betul kejadian itu terjadi atau terulang kembali. Tangan jahil yang menarik-narik ujung baju Simpek pun adalah tangan si pemuda kecil Siau. Kong Chu itu, sepasang sinar matu, tajam yang seperti sepasang sinar matu iblis menatap wajah cantik Simpek pun. Inilah sinar matu yang paling ditakutkan, sinar matu yang lebih kejam dari sinar matu iblis yang ada. Simpek pun hendak meronta dari kenyataan, tubuhnya dikaitkan dengan maksud bangun dari tempat duduk. Dia tidak berhasil. Begitu lemah sekali badannya itu, sehingga menambah grogi keseimbangannya. Siau Kong Chu tertawa cengar-cengir, dengan mulutnya yang berbentuk mungil berkata, Mengapa kau begitu takut kepadaku? Hayo, ketawa. Jangan kau membuat aku marah. Awas, kalau aku sudah lupa orang, jangan harap kau bisa bersenang-senang, Simpek pun menggigit bibirnya keras-keras, segala macam kata-kata yang semula sudah disediakan ditenggorakannya, karena kurang tenaga jadi tidak dapat keluar dari mulutnya. Siau Kong Chu itu memperhatikan beberapa waktu, dia mengurut-urut badannya sendiri kemudian berkata, Betul-betul manusia yang tercantik di dalam dunia. Tidak percuma kau mendapat julukan si cantik jelita Simpek pun, kecantikanmu sungguh sulit ditandingi. Dikala kau tidak marah kau memang cantik, apalagi waktu kau marah. Kau kelihatan lebih cantik lagi, sungguh membuat aku mengiri, Simpek pun berusaha menjaga ketenangan dirinya, dia diam. Siau Kong Chu itu sudah mengenakan pakaiannya, dia tetap berdandan sebagai seorang pria, katanya lagi, tidak lagi ku herankan, mengapa banyak orang tergila-gila kepadamu. Sampai pun aku juga tidak sanggup mempertahankan diri. Mau aku merangkulmu, mencium untuk beberapa kecup saja, penyamaran Siau Kong Chu hanya diketahui oleh Siau Capit Long seorang. Dan di saat ini, dia tetap menjadi seorang pemuda kecil yang berpakaian perlente. Karena itu, Simpek pun tidak tahu, bahwa dirinya sedang dipermainkan olehnya. Dengan wajah pucat pasti Simpek pun membentak, kau berani dia menduga kepada seorang pemuda ceriwis yang terpikat oleh kecantikannya. Siau Kong Chu tertawa. Mengapa tidak betul-betul ia mengulurkan tangannya siap merangkul wanita itu? Simpek pun memojok sehingga di sudut kereta. Dia mengharapkan terjadinya sesuatu keajaiban, tapi keajaiban itu tidak pernah terjadi. Tangan Siau Kong Chu sudah berhasil menjambak pakaian wanita cantik ayu itu. Simpek pun mengharapkan lain bayangan boleh saja dia menerima kenyataan, bila kejadian di saat ini hanya suatu impian. Tapi, kenyataan sudah terbukti. Tangan Siau Kong Chu menariknya keras. Inilah bukan impian. Bagaikan seekor kucin yang mempermainkan mangsanya, secara tiba-tiba Siau Kong Chu menggentak tarikan tangan yang memegang baju orang. Seret. Dia menyobek baju depan menjonjalian sengpek. Ara-a-a-a-a-a-a, terdengar suara jeritan simpek pun yang melengking panjang, cepat-cepat membekapkan sepasang tangan kepada dadanya yang terbuka. Siau Kong Chu menggentak tangan-tangan itu, sehingga dia dapat menyaksikan keindahan tubuh depan wanita cantik itu. Inilah caranya Siau Kong Chu melepas kekesalan. Belum lama, dia telah mengalami kejadian yang sama atas perlakuan Siau Capit Long. Karena itu, dia hendak membuat praktek lain kepada simpek pun. Ha, 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 Siau Kong Chu tertawa puas. Sungguh indah. Sangat indah. Wajahmu cantik jelita, buah dadamu pun tidak kalah indahnya. Kalau saja aku seorang pria, pasti aku akan tertarik sekali pada keindahan tubuhmu. Kalau aku seorang suami yang sudah beristri, bisa-bisa karena kau aku akan meninggalkan istriku, tentu saja Siau Kong Chu tidak mungkin menjadi seorang suami yang dapat meninggalkan istrinya, karena dia sendiri pun adalah dari jenis yang sama, jenis hawa. Simpek pun hendak berontak dari kenyataan itu, dia tidak berhasil, cengkeraman si pemuda kecil itu terlalu keras sekali. Siau Kong Chu memajukan mulutnya, cuup. Dia mencium korbannya. Simpek pun jatuh pingsan. Inilah care-care berbakala untuk mengurangi penderitaan seseorang. Care refleks yang ada dari setiap manusia. Wajah Simpek pun yang sudah jatuh pingsan lebih menarik dari apa yang sudah Siau Kong Chu saksikan. Sebagai seorang wanita, Siau Kong Chu memiliki sifat cemburu, rasa cemburu ini berubah menjadi semacam rasa dengki. Karena dia tidak memiliki kecantikan seperti apa yang dimiliki oleh Simpek pun. Terlihat senyuman iblisnya si Siau Kong Chu itu. Berkecamuklah pikiran yang tidak sama, haruskah dia membunuh Simpek pun? Gurunya hanya memberi tugas kepadanya untuk menangkap Simpek pun. Siau Kong Chu mempunyai hati yang jelus, dia merasa iri atas kecantikan Simpek pun. Karena itu, dia hendak membunuhnya. Sepasang matu Simpek pun sudah dipejamkan, di dalam keadaan tidak sadar orang itu, wajahnya semakin cantik lagi. Bulu-bulu matu yang melengkung ke atas cukup panjang, ini semakin menarik lagi. Siau Kong Chu menarik nafas, dengan apa boleh buat dia berkata, wanita yang sepertimu memang cukup menarik sampah pun aku tidak tega menurunkan tangan kejam. Sayang keadaan memaksa, mau tak mau aku jadi harus membunuhmu. Kalau ku bawa pulang, mana dia sanggup menguasai imannya di saat ini, dari atas kereta tiba-tiba terdengar suara lagi, yang mengulang ucapan-ucapan Siau Kong Chu tadi, katanya, wanita yang sepertimu memang cukup menarik sampah pun aku tidak tega menurunkan tangan kejam. Sayang keadaan memaksa, mau tak mau aku jadi harus membunuhmu. Kalau ku bawa pulang, orang manakah yang sanggup menguasai imannya hanya kata-kata pada bagian terakhirlah yang diubah. Logat suaranya pun meniru logat suara Siau Kong Chu. Si pemuda kecil itu terperanjat. Cepat-cepat ia mendungakan kepala, datangnya suara tadi dari atas kereta, tanpa diketahuinya terlebih dahulu. Suatu bukti betapa hebat ilmu meringankan tubuh orang tersebut. Inilah Siau Capitlong. Menirukan logat suara dan kata-kata Siau Kong Chu itu, Siau Capitlong ternyata dapat mengucapnya tepat sekali. Siau Kong Chu seperti menemukan hantu. Kau, kau belum mati dia menjadi kebingungan sendiri. Belum pernah ada orang yang lolos dari kekejaman tangannya, kecuali Siau Capitlong ini. Siau Capitlong tertawa, kemudian berkata, aku bukan seekor tikus biasa, masakan diceker oleh kucing betina saja muda binasa. Mana mungkin bisa mati sambil mengertek gigi Siau Kong Chu berkata, kau memang bukan seekor tikus, juga bukan seperti manusia. Bertemu dengan makhluk seperti kau, betul-betul Siau tujuh turunan. Baiklah, aku menyerah kalah. Bila kau hendak turun membunuh aku, turunlah dan bunuhlah Siau Kong Chu memeramkan kedua matanya, betul-betul dia sudah bersedia mati di bawah tangan Siau Capitlong. Kejadian ini betul-betul mengherankan si jago berandalan. Mungkinkah gadis binel ini tidak ada niatan untuk melarikan diri? Siau Capitlong mengerlip-ngerlipkan matanya kemudian berkata, kau tidak ada niatan untuk melarikan diri. Mengapa harus melarikan diri? berkata Siau Kong Chu, semua senjata-senjata ampuhku sudah dipergunakan, tidak satu pun yang sanggup menandingimu. Mungkinkah dapat melarikan diri Siau Capitlong masih menaruh curiga, dia menjajal dengan lain alasan, mengapa tidak kau gunakan simpek pun sebagai barang tanggungan? Kau bisa mengancamku akan menggorok lehernya kalau aku tidak mau membebaskan dirimu. Kau bisa pilih macam-macam kera lain, Siau Kong Chu berkata, simpek pun bukan nyonya mu juga bukan kekasih mu. Apa gunaku pakai sebagai barang tanggungan? Aku tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak dapat dijaminan sepenuhnya, kau dapat mencoba, bukan dicoba pun tidak guna. Lebih baik tidak dicoba saja, betul-betul kau menyerah Siau Kong Chu mengucurkan air mata, dengan sedih berkata, bertemu dengan Siau Capitlong, mana bisa tidak menyerah Siau Capitlong tertawa, dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Bukan, bukan. Bukan dengan alasan yang seperti itu. Kuliat, kau bukan seorang gadis yang seperti itu, kau pantang menyerah. Kukira, kau masih mempunyai senjata ampuh lainnya, betul-betul senjata-senjata ampuhku sudah habis digunakan, berkata Siau Kong Chu rendah. Tidak peduli ada atau tidaknya senjata ampuh lainnya, tidak mungkin aku masuk ke dalam perangkapmu lagi, Siau Kong Chu berkata, jadi, kau berani turun ke dalam kereta ini. Siau Capitlong tertawa, katanya, mengapa harus turun ke situ? Bukankah kau hendak membunuhku terlalu mudah untuk membunuh orang? Bisa saja aku membunuhmu di luar kereta? Baiklah. Bunuhlah aku di luar kereta. Bisakah kau lakukan segera Siau Kong Chu masih menantang? Baik. Hei kusir kereta, hentikanlah segera keretamu kereta terhenti segera. Siau Capitlong membentak lagi, Siau Kong Chu. Apa boleh buat, aku hanya dapat memanggilmu dengan sebutan ini. Hayo, bahwa Sengpekun meninggalkan kereta, Siau Kong Chu menggendong Sengpekun itu waktu, Nyonya Lian Sengpek masih belum siuman, apapun tidak diketahui olehnya. Siau Capitlong lalu memberi perintah lebih jauh, jalan terus, lurus ke depan. Jangan coba-coba kau menoleh ke belakang, aku tetap mengikutimu. Nanti kalau sudah sampai di pohon hijau itu, kau letakkanlah diri Sengpekun di bawah pohon, baik, berkata Siau Kong Chu. Aku akan menjalankan segala perintahmu, tanpa menoleh atau melirik, betul-betul pemudi berpakaian pria itu turun dari kereta, menggendong Sengpekun dan maju lurus ke depan. Seolah-olah, dia sangat patuh kepada perintah si jago berandalan kita. Betulkah Siau Kong Chu sangat patuh kepada perintah Siau Capitlong? Betulkah Siau Kong Chu tidak ada niatan untuk melawan atau melarikan diri? Jawaban ini sangat singkat, TIDAKMUNGKIN dan betul, Siau Kong Chu sudah akan mulai menggila lagi. Angin dan api Siau Kong Chu sudah berjalan sehingga tiba di bawah pohon yang ditunjuk oleh Siau Capitlong. Secara tiba-tiba saja, badan Sengpekun yang berada di dalam gendongannya itu dilemparkan ke belakang. Tepat ke arah dari mana datangnya suara Siau Capitlong. Tidak ada kesempatan berpikir, daya refleks memaksa Siau Capitlong menjulurkan sepasang tangannya untuk meninggalkan tubuh yang datang ke arahnya. Tubuh Siau Kong Chu melejit tinggi, dengan lincah terbang dan berjumpalitan, tangannya terayun, dari sana meluncur tiga bintik cahaya terang, mengancam Siau Capitlong dan Sengpekun. Sebelum terjadinya kejadian ini, umpamanya Siau Kong Chu ingin menggunakan Sengpekun sebagai barang tanggungan. Belum tentu Siau Capitlong mau menolong nyonya cantik jelita itu. Tapi sekarang lain lagi halnya. Setelah terjadinya kejadian ini, menolong orang adalah merupakan suatu kewajiban baginya. Siau Capitlong wajib menolong Sengpekun dari bahaya tiga senjata rahasia itu. Tentunya senjata rahasia yang sangat beracun. Sambil mendukung tubuh Sengpekun, Siau Capitlong berlompat-lompatan. Menghindarkan diri dari serangan tiga senjata rahasia. Cepat sekali, dia meletakkan tubuh Sengpekun. Dikala dia hendak membuat pengejaran, bayangan Siau Kong Chu sudah lenyap tidak terlihat. Dari jauh, masih terdengar suara Siau Kong Chu yang lengking panjang, Siau Capitlong, barang berduri itu sudah kuserahkan kepadamu. Baik-baiklah menjaganya, nyonya cantik jelita Sengpekun diberi julukan barang berduri. Siau Capitlong menyengir, dia menengok ke arah benda yang disebut berduri itu, apa yang dapat dilakukan olehnya. Betul lah barang berduri. Dikala Sengpekun sadar dari rasa kaget dan takutnya, dia menemukan dirinya sudah berada di dalam sebuah kelenteng rusak. Kelenteng itu bukan saja sudah rusak karena lama tidak terawat, ukurannya pun terlalu kecil sekali. Semua barang yang ada di situ dapat dilihat jelas sekali. Patung sembah yang sudah miring ke samping, duduknya tepat di tengah-tengah ruangan. Di depan patung sembah yang itu sudah dipasang api unggun, membuat suasana tempat itu agak hangat. Angin bertiup keras, terasa sangat dingin sekali, meresap sampai ke seluruh persendian. Berhubung masih ada api unggun, sehingga suasana di dalam kelenteng itu jadi tidak terlalu dingin. Terbawa oleh hembusan-hembusan angin yang masuk ke dalam kelenteng, api unggun itu memainkan lidah apinya. Di depan tumpukan api unggun, ada berjongkok seorang laki-laki berpakaian warna biru, berikat pinggang warna biru, dengan sepatunya yang sudah bolong. Inilah Siao Capet Long. Siao Capet Long membelakangi Simpet Kun. Dia sedang menghangatkan badannya di lingkungan bara api itu. Simpet Kun tidak kenal Siao Capet Long, dan dalam posisi seperti itu, karena Siao Capet Long membelakangi dirinya, lebih-lebih Simpet Kun tidak dapat melihat wajah jago berandalan itu. Adanya seorang wanita dan seorang pria di dalam sebuah kelentang yang rusak seperti itu dapat menimbul kena kesan yang kurang baik, rasa canggung antara keduanya pastilah ada. Untuk menghilangkan rasa canggung seperti itu, Siao Capet Long bersiul perlahan, membawakan sebuah irama lagu yang hanya dimengerti olehnya sendiri. Simpet Kun sudah siuman, dia segera memanggil Siao Capet Long. Sifat-sifat Siao Capet Long sangat berandalan. Seharusnya, dia pun menyanyikan lagu dengan irama yang berandalan juga. Tapi kenyataannya tidaklah demikian. Apa yang kini sedang dilakukan olehnya adalah suara dari hati nuraninya, suara dari seseorang yang sedang kesepian, merana dalam hidupnya dan sengsara tanpa ada yang dapat atau suka mendampingi atau memberi hiburan kepadanya. Lama sekali Simpet Kun memperhatikan Siao Capet Long, lama sekali nyonya itu mendengarkan lagu sedih yang dibawakan oleh Siao Capet Long. Di dalam kelentangan rusak yang seperti itu, tentu saja tidak ada tempat tidur atau pembaringan yang layak. Simpet Kun terbaring pada sebuah tumpukan rumput-rumput yang tebal. Inilah perbuatan Siao Capet Long. Simpet Kun sangat berterima kasih pada tuan penolong yang belum diketahui namanya itu. Simpet Kun mulai menggeliat, dia hendak bangkit dari tempat terbaringnya. Sedapat mungkin, dia mempertahankan, agar tidak menimbulkan suara dan tidak mengganggu ketenangan cuan penolong di depan api unggun itu. Siao Capet Long mempunyai pendengaran yang sangat tajam, segera dia sadar bahwa wanita yang ditolong olehnya itu sedang melakukan gerakan apa-apa. Jangan sembelarang bergerak demikian. Dan tiba-tiba bentaknya. Simpet Kun dibesarkan di dalam keluarga yang serba berkecukupan, dia dipelihara di dalam rumah seorang pendekar muda, hanya dia yang dapat memberi perintah kepada orang, belum pernah ada orang yang berani memerintahnya. Sampai pun Seng Suami, Lian Seng Pak sendiri juga belum pernah satu kalipun membentaknya. Kali ini dia menerima bentakan yang sangat kasar sekali. Inilah suatu nada suara tidak baik yang berupa sebuah perintah. Hampir Simpet Kun lompat turun dari tumpukan-tumpukan rumput kering itu. Siao Capet Long belum menolahkan kepala, dia berkata lagi, kalau kau ingin bergerak, periksa dulu kakimu. Betapa cantik sekalipun seseorang, kalau sudah hilang sebelah kakinya, tidak mungkin ada yang tertarik lagi. Pikirkan baik-baik, Simpet Kun baru sadar, bahwa sebelah kakinya ternyata telah membengkak seperti babi panggang. Dia membaringkan kembali tubuh yang sudah disiapkan lompat itu. Siao Capet Long masih menghadap api, sekali saja dia tidak pernah menoleh ke belakang. Simpet Kun berhasil menekan rasa takutnya yang menyerang diri terus-menerus lalu mulai bertanya, siapa kau aku laki-laki, jawab Siao Capet Long singkat sekali. Kau wanita, aku laki-laki. Aku tidak menanyakan namamu, ku harap kau tidak menanyakan namaku, sudah jelas dikatakan begitu, dengan sendirinya Simpet Kun juga tidak menanyakan nama Siao Capet Long lagi. Angin bertiup kencang. Simpet Kun sampai menggigil kedinginan. Bagaimana? Bagaimana kejadiannya sampai aku bisa berada di tempat ini demikian tanya Simpet Kun. Banyak sekali persoalan yang tidak boleh diuraikan, kata Siao Capet Long tanpa menoleh, pertanyaanmu ini termasuk salah satu darinya. Lebih baik kau tidak tahu saja daripada harus menanggung banyak resiko pembicaraan putus kembali. Kurang lebih setengah jam kemudian, Simpet Kun yang tidak sanggup menahan gejolak hatinya, tiba-tiba bertanya, mungkin kaulah yang menolongku. Betulkah begitu Siao Capet Long tertawa, katanya, haha, mana mungkin orang seperti aku menolong orang Simpet Kun kehabisan bahan bicara. Mereka diam seperti patung-patung hidup. Hanya terdengar deru suara angin santer yang bertiup terus-menerus, dalam keadaan malam gelap gulita seperti itu, sudah tidak terdengar suara apapun lagi. Begitu sunyi dan sepi sekali. Kecuali dengan suaminya, belum pernah Simpet Kun tidur berdua dengan laki-laki lain. Tapi dia kini terpaksa harus mengalami peristiwa itu. Bermalamnya pun sampai di dalam sebuah kelenteng tua yang sudah rusak sekali. Dipandangnya sekali lagi laki-laki yang masih berjongkok itu. Tubuh Siao Capet Long cukup kekar, kumisnya tidak terurus, rambutnya panjang dan gondrong, pakaiannya kurang bersih dan rapi, sepatunya banyak bolong. Inilah ciri-ciri khas kaum gelandangan. Simpet Kun ngeri sendiri kalau memikirkan sampai di situ. Dia hendak meninggalkan tempat itu dengan segera. Badannya menggeliat hendak bangkit. Seperti mempunyai sepasang netu yang tumbuh di belakang kepalanya, Siao Capet Long mengetahui gerakan nyonya cantik jelita itu, dengan dingin dia berkata, nyonya yang terhormat. Keadaan sangat memaksa. Memang, sudah tentu saja kau tidak betah menginap di tempat bobrok seperti ini. Tapi, sudah tak ada jalan lain bagaimu. Apalagi kakinmu sudah bengkak seperti gajah begitu, Simpet Kun meluruskan sepasang kakinya. Aduh, sakitnya sampai kesendi-sendi, tulangnya sudah tidak bisa digerakan lagi. Siao Capet Long membalikan kepala. Dengan sepasang matanya yang bersinar bening, memperhatikan gerak-geriknya itu. Suatu cegahan halus agar Simpet Kun tidak meneruskan usahanya yang hendak bangkit meninggalkannya. Satu komplotankah dia dengan Siao Kong Cu tadi? Simpet Kun memindahkan sebelah kakinya yang tidak terluka. Lagi-lagi Siao Capet Long membentak. Jangan bergerak. Atau kau harus menjalankan operasi kaki, dengan lenyapnya alat gerak jalan itu, dibentak pulang pergi seperti itu. Simpet Kun menjadi naik darah, dia membalas dengan suara keras, hektometer. Terima kasih atas perhatianmu. Kau tidak kenal kepada aku. Aku juga tidak kenal kepadamu. Masing-masing tidak saling mengenal. Mengapa harus turut campur patah atau tidaknya sepasang kakiku hanya dengan mempergunakan sebelah kaki yang baik? Simpet Kun meninggalkan tempat pembaringan rumput. Siao Capet Long tertawa. Tertawanya aneh sekali, tidak mengandung cegahan juga tidak mengandung cembohan. Seolah-olah mengatakan terserah kepada kemauanmu. Betul-betul Simpet Kun berusaha meninggalkan kelenteng rusak yang kecil dan ingap itu, dia tidak betah sekali. Hanya berlompas satu langkah, terasa rasa sakit yang tidak terhingga. Toh Simpet Kun keras kepala, dia masih memaksakannya. Siao Capet Long tidak mencegah lagi, dan membiarkan nyonya itu meninggalkan kelenteng. Dengan wajah asam cembetut, Simpet Kun meninggalkan kelenteng. Dia sangat marah atas perlakuan Siao Capet Long yang dianggap terlalu kurang ajar, apalagi memandang sepasang met laki-laki liar itu, lebih-lebih kurang ajar lagi. Karena itulah dia harus pergi cepat-cepat. Seumur hidup Siao Capet Long belum pernah dia memaksa atau menekan seseorang. Dan di malam ini, dia tidak memaksa Simpet Kun melakukan sesuatu. Di kala Simpet Kun meninggalkan pintu kelenteng, Siao Capet Long merasa geli sekali. Setiap orang menyebut kecantikan nyonya Lian Sengpek tanpa tandingan, disertai dengan pujian-pujian lain, seperti Arif bijaksana, Manis Budi, tidak pernah marah, ramah tamah, dan kata-kata lainnya. Belum pernah ada orang yang melihat Simpet Kun merengut. Dan kini, Siao Capet Long dapat menyaksikan wajah yang asam cembetut itu. Lebih cantik dari sesuatu wajah yang tertawa atau membawakan sikapnya yang biasa. Tentu saja dianggap sebagai sesuatu kejadian yang menyenangkan. Dan Simpet Kun sudah lenyap di malam gelap. Bercerita Simpet Kun yang berjalan di malam gelap, dia hanya bergerak dengan sebelah kaki yang tidak pincang, caranya sangat lucu sekali, toh dia tidak tertawa. Rasa sakit dan nyari yang tidak terhingga merangsang dirinya. Diusahakan sedapat mungkin, agar dia dapat melepas dari pengawasan laki-laki kurang ajar itu. Akhirnya dia bersendar pada sebuah pohon, setelah dipikir ulang, dia merasa heran atas sikap yang sudah dibawakan. Mengapa dia marah kepada seseorang yang belum dikenal? Dengan alasan apa dia marah kepada laki-laki itu. Dimisalkan orang tersebut tidak bermaksud baik, sudah lama dia celaka. Rasa takutnya yang tidak terhingga membuat dia jatuh pingsan, terlalu lama dia tidak sadarkan diri. Itulah suatu kesempatan untuk melakukan perbuatan yang kurang ajar kepada dirinya. Dan laki-laki itu tidak melakukan hal tersebut. Mengapa dia harus marah kepadanya? Apalagi, mengingat kedudukan dirinya. Setelah mengalami gangguan si anak laki-laki kecil yang binal dan jahat itu, dia jatuh pingsan dan kemudian berada di dalam sebuah kelenteng rusak. Tentunya telah ditolong oleh laki-laki yang mempunyai sepasang metuk kurang ajar itu. Laki-laki yang mempunyai sepasang metuk kurang ajar adalah di dalam anggapan simpekun, di dalam hal ini, siau capit long yang dimaksudkan olehnya. Angin meneru-deru, semakin keras dan semakin dingin. Di tempat udara bebas tidak ada api unggun yang siau capit long pasang, lenyaplah semua rasa hangat dari api tersebut. Simpekun menyelubungkan dirinya menjadi satu ringkelan kecil yang rapet, hampir dia tidak tahan menerima siksaan seperti ini. Sebelah kaki yang terluka, inilah luka yang disebabkan oleh senjata rahasia beracun dari siau kongcu, perlahan demi perlahan, kaki ini mulai sakit kembali. Bagaikan ditusuk-tusuk oleh ribuan jarum kecil, penderitaannya bertambah semacam lagi. Akhirnya kaki ini pun membeku. Simpekun menggigit bibir. Dia diam di bawah pohon itu. Simpekun dibesarkan dan hidup di dalam keadaan serba mewah, belum pernah dia hidup seorang diri. Kini dirasakan sakit sekali, sengsara sekali. Air mat mulai berjatuhan dari sepasang kelopak panca inderanya itu. Mau sekali dia menangis menggerung-gerung. Di malam gelap, di dalam keadaan angin udara berkuasa di jagad raya, mungkinkah dia harus menangis seperti anak kecil? Simpekun bertahan sedapat mungkin. Akhirnya dia berjongkok dan menangis sesenggukan. Tiba-tiba, satu tangan menetuknya perlahan, sangat perlahan sekali, seolah-olah takut mengejutkan sinyonya cantik jelita itu. Biar betapa perlahan pun tepukan tangan itu, biar selembut mungkin pun datangnya tepukan tangan itu, tetap mengejutkan sinyonya lian sengpek. A-a-a-a-a, simpekun terlompat kaget. Aduh, rasa sakitnya di kaki menyerang kembali. Dikala dia menoleh, terlihatlah sepasang sinar matu yang sangat bening dan bercahaya, itulah sepasang sinar matu siau kapit lo yang dianggap kurang ajar. Di lain tangan siau kapit lo yang sudah membawa semangkuk berisikan wedang panas yang masih mengepul berasap. Minumlah disodorkannya ke depan sangat perlahan. Ku jamin tidak mengandung racun, simpekun balas memandang laki-laki petualang itu. Sinar matunya lian sengpek, tidak kalah terangnya, tidak kalah beningnya, dan di dalam penilaian jenis kelamin lain, sinar matu ini pun sangat menantang, sangat kurang ajar. Dua pasang matu beradu di dalam keadaan gelap bulita. Tanpa disadari olehnya, simpekun menyambuti mangkuk kodang panas itu. Uap panas yang disemburkan oleh kodang itu membawakan rasa hangat yang tidak terhingga. Inilah kasih sesama manusia. Air matu simpekun menetes jatuh di dalam mangkuk kodang panas itu. T.S. Sepatu seorang wanita. Kembali ke tempat kelenteng kecil, sempit, rusak dan bobrok itu. Tidak ada perubahan sama sekali. Simpekun terbaring di tempat tumpukan rumput kering, sebelah kakinya itu semakin besar, membengkak keras. Senjata rahasia Siao Kongcu terlalu jahat. Siao Kapitlong bertengger di depan tumpukan pembakaran kayu. Api bernyala merah. Lidah api bermain kian kemari. Angin masih bertiup keras. Simpekun memeramkan matanya, terkenang kembali kejadian yang baru saja dialami. Belum pernah dia mengucurkan air mata. Dimanapun, belum pernah dia menjatuhkan. Butiran bening si panca indera. Kini, baru saja dia menangis di depan seorang laki-laki asing yang baru saja dikenal di tengah jalan. Dia tidak berani memandang Siao Kapitlong dan menjadi gelisah di tempatnya. Siao Kapitlong membuka suara, tidurlah. Dimisalkan kau mau pergi juga, sebentar lagi toh sudah pagi, tunggu sampai hari terang, baru kau boleh berangkat, suara ini sangat berpengaruh, seolah-olah kena sirap, simpekun teridur. Rumput kering yang ditumpuk di tempat itu sangat keras, mengandung bau busuk yang tidak sedap. Setelah simpekun lelap tidur, semua tidak dirasakan olehnya. Siao Kapitlong masih tetap bercokol di depan tumpukan kayu-kayu api. Tanpa membuat persiapan kepada adanya laki-laki itu, simpekun dapat teridur. Dia sangat percaya kepada Siao Kapitlong, tidak mungkin laki-laki itu mengganggu dirinya. Karena itulah, dia cepat menjadi pulas. Di bawah pengawasan Siao Kapitlong, segala sesuatu pasti menjadi beres. Setiap orang bisa tidur tenang. Hembusan angin meniup pergi malam gelap, hari menjadi pagi. Di kalas simpek, kun bangun dari tidurnya, angin malam sudah berhenti kerja, api unggun masih belum padam, kayu-kayu baru sudah bertumpukan di atasnya, itulah hasil perbuatan Siao Kapitlong. Dan laki-laki aneh itu sudah tidak berada pada tempatnya yang semula. Mungkinkah sudah pergi tanpa pamit? Mengikuti perkembangan tari-tarian lidah api, simpekun merasa sangat gundah sekali. Seperti kehilangan sesuatu yang tidak bisa disebut atau diartikan dengan kata-kata. Dia seperti ditipu, dia seperti ditinggalkan pergi oleh orang yang terdekat. Begitu baikkah Siao Kapitlong kepadanya. Simpek kun tidak tahu. Dia belum tahu nama dari laki-laki kasar itu, mengapa boleh begitu mempercayakan dirinya? Laki dua itu mempunyai hak kebebasan untuk meninggalkannya seorang diri. Tidak ada kewajiban untuk menjaga sampai pagi. Tidak perlu meminta izin darinya lagi. Di kalalian Sengpek pergi, Seng suami itu pun tidak perlu meminta izinnya. Apalagi seorang asing yang belum dikenal nama? Dengan alasan apa, dia harus mengekang kebebasan orang? Pikiran Simpek kun sangat kacau sekali, bingung gundah gulana. Sayup-sayup. Terdengar suara lagu sedih yang pernah dibawakan oleh laki dua asing itu. Metu Simpek kun bercahaya terang, semangatnya segar kembali. Laki dua yang mempunyai sinar metuk kurang ajar itu belum pergi. Belum meninggalkan dirinya. Semakin lama, lagu itu semakin jelas. Siau Capit Long sedang berjalan datang. Rasa hangat yang mengarungi kelenteng itu dirasakan semakin tebal. Adanya rumput kering berbau busuk, adanya kelenteng kecil yang sempit tidak berbenak lagi. Dan ini waktu, Siau Capit Long berjalan datang, memasuki pintu kelenteng. Tangan kiri laki dua itu menenteng ember kayu, sedangkan tangan kanannya membundal seikat obat duaan yang tidak dikenal. Langkahnya laki dua itu sangat lincah sekali, dan sudah berada di depan Simpek kun. Selamat pagi Simpek kun memberi ucapan salam kepadanya. Kukira sudah cukup siang jawaban Siau Capit Long orang simpatik. Simpek kun kebogohan. Siau Capit Long meletakkan tentengannya, hanya melirik sebentar dan melakukan sesuatu. Simpek kun membuka mulut, katanya, atas kejadian semalam itu, aku, terasa kembali kejadian yang sudah berlangsung, selembar wajah Simpek kun menjadi merah jengah. Dia menyambung kata duanya, atas kejadian itu, aku meminta maaf atas bantuanmu, sudah pasti harus kubalas dan kuingat, Siau Capit Long mengeluarkan suaranya yang sangat dingin, aku tidak mengharapkan balasan. Jangan kau ingat dua kembali urusan itu, Simpek kun tertegun. Sikap yang dibawakan oleh laki dua kasar ini berada di luar dugaannya. Tidak sedikit laki dua yang dikenal oleh Simpek kun, rata dua itu membawakan sikap yang sopan, sangat hormat dan menaruh harga diri di depannya. Hanya laki dua inilah yang sangat berandalan, sangat kurang ajar, selalu menentang kata duanya. Manusia normal kah orang ini? Simpek kun memperhatikan segala gerak-gerik Siau Capit Long. Dia hendak menemukan sesuatu sifat laki dua ini yang mempunyai ciri dua lain daripada orang lain. Siau Capit Long sudah meletakkan ikatan obat yang baru saja dipetik, kemudian membawa ember kayu yang berisikan air itu langsung menuju ke tempat peratian. Di atas tumpukan kayu bakar, di atas api yang masih berkobar, terpasang empat buah cagak keramik, dengan kawat dua yang tidak mudah terbakar, di bawah kerangka itu tergantung kuali besi. Inilah kuali besi yang pernah memasak air di malam hari. Wedang panas itu dihasilkan dari kuali ini. Satu malam suntuk seng kuali diberi pemanasan yang terus-menerus, karena itu airnya pun sudah kering. Kuali itu membara panas, warnanya berubah menjadi merah. Siau Capit Long mengangkat ember kayu itu, dan langsung menuangkan airnya. C.S. Dengan air dingin yang di ruang kekuali panas mengejutkan hati Simpekun. Laki-laki apakah yang sedang dihadapi olehnya? Dia memperhatikan Siau Capit Long memasak air. Wanita suci dan laki dua berandalan Siau Capit Long menurunkan ember kayunya, kini dia mulai memasak air. Dia duduk di depan api pemanasan itu, dan menunggu mendidihnya air yang dimasak. Simpekun semakin tertarik. Siapakah laki dua ini? Dia tidak kenal kepada Siau Capit Long, karena itu mempunyai dugaan seperti di atas. Dia adalah seorang laki-laki yang sangat aneh, laki-laki gagah perkasa yang pernah dijumpai, laki dua berandalan yang tidak kenal aturan, dan laki dua kasar yang tidak tahu perasaan wanita. Kelenteng ini seperti sangat menyenangkannya, mungkinkah seorang laki dua gelandangan? Mungkinkah dia menetap di dalam kelenteng ini? Rahasia apakah yang menyelubungi dirinya? Mengapa dia tidak mau menyebutkan namanya? Tentu saja Simpekun tidak tahu bahwa laki dua yang berada di depannya itu adalah Siau Capit Long yang ternama, juga berandalan yang sedang mau ditantang oleh suaminya. Lian Sengpek mencari Siau Capit Long di lain tempat, tentu saja tidak berhasil menemukannya. Siau Capit Long sedang bermalam di sebuah kelenteng rusak dengan istrinya. Siau Capit Long tidak pernah memandang Simpekun secara meneliti, dia takut kepada kecantikan wanita itu. Menunggu masaknya air, Siau Capit Long meninggungkan kembali lagunya yang sangat sedih. Terima kasih telah menonton!